Komisi Pemilihan Umum Mamuju akan mendistribusikan logistik ke Pulau Balak-Balakang hari ini Jumat, 9 Februari 2024. Pengiriman logistik pemilu menggunakan satu perahu besar dan dikawal oleh 12 personel kepolisian dan juga anggota Basarnas Mamuju. Kapal pembawa logistik akan diberangkatkan dari Pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan, TPI, Mamuju, Jalan Yosudarso, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, pada pukul 14 Wita sore. Jumlah tempat pemungutan suara di Pulau Balak-Balakang sebanyak 11 TPS. Dari 11 TPS tersebut total daftar pemilih tetap 1.527 orang dengan rincian 790 pemilih laki-laki dan 737 perempuan. Kapal pembawa logistik tersebut sudah dicek oleh Basarnas Mamuju untuk memastikan keamanan mesin dan fisik kapal. Sebelumnya Indo-UPE menyebutkan daerah Balak-Balakang menjadi prioritas utama untuk distribusi logistik pemilu mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu. Sehingga wilayah Balak-Balakang juga dianggap rawan pendistribusian logistik. Untuk diketahui, pencoblosan secara serentak akan dimulai pada Rabu 14 Februari 2024 mendatang. Jangan lelok Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.